Laki perempuan ya, sampai sini hamil, terus sampai sini perampokan kemarin ya, karena di penjara. Nama Indonesia tercoreng loh, bro. Ada yang ngomong nggak berpengaruh. Siapa bilang, bro? Diawasi. Kita dicatat, itu ada catatan di imigrasi itu. Sebenarnya, menurutku kalau dia mikir diri sendiri juga pun, ini merugikan diri sendiri juga loh, Pak. Rampok orang Jepang itu suatu kebodohan kalau saya bilang. Maaf loh ya, kebodohan. Kebodohan yang kamu sengaja. Orang Jepang apa bawa uang? Nih, kalau boleh jujur nih Pak D, ini aku tunjukin nih isi dompetku berapa. Halo, kembali lagi dengan saya Rizal di channel Rizal Japan tentunya. Dan kali ini nih, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Karena ini Pak D, Jepang ini yang mengurus hampir semua Jepang ini. Yang mengurusin anak-anak Indonesia yang di Jepang itu. Enggak, enggak, enggak. Boleh perkenalkan dulu Pak D? Itu orang memanggilnya itu Pak D, Jepang ya. Itu juga bukan dari saya, itu dari teman-teman ya. Jadi dulu nama saya itu sebenarnya Agus. Nama saya aslinya itu Agus. TikTok saya dulu namanya Agus. Terus ada, pas suatu saat itu ada kita left. Teman-teman mengusulkan nama-nama yang berbau di Jepangan. Terus akhirnya yang paling banyak itu mengusulkan nama Pak D, Jepang. Karena saya juga asalnya dari Solo. Terus kita coba, nama Pak D, Jepang kita coba kita mulai. Kita sematkan di situ. Eh, ternyata satu minggu itu responnya bukan jelek. Bagus ya. Bagus gitu. Jadi itu karena teman-teman semua. Karena netizen, karena pemirsa semua ya. Ya, berkat mereka. Itu nama saya jadi Pak D, Jepang. Akhirnya jadi branding tersendiri gitu Pak ya? Iya. Yang branding, teman-teman. Iya, bukan saya. Bukan. Demi Allah, bukan saya. Yang buat, bukan saya. Iya, iya, iya. Bentar, sorry. Ada salah satu. Dekat dulu gitu ya. Dan yang terakhir siral ini Pak D, yang soal Mas Ardi ini. Ardi. Nah, itu kan aku lihat di TikTok-nya Pak D, Instagram-nya Pak D. Itu Pak D sampai ngurusin, sampai malam, sampai nelpon sana-sini dan sebagainya itu. Motivasi awalnya itu gimana Pak D? Kok mau gitu ngurusin? Kan aku tahu sendiri ini ngurusin orang kayak gini kan. Pasti pusing banget, capek banget. Pusing. Iya, apalagi ada kerja kan. Iya, ada kerjaan. Iya, itu kan. Bukan, sebenarnya bukan Ardi saja ya. Sebelum-sebelumnya itu juga banyak. Ada kasus Intan, kayak gitu. Ada kasus Intan yang di Oita dan ada banyak-banyak kasus ya. Ada anak kena tumor, banyak ya. Tapi mungkin kasus Ardi ini kasus yang memang sangat meledak ya. Sangat, sangat apa namanya. Apa namanya. Kalau di TikTok FYP ya. FYP. Kena di mana-mana ya, sampai ke Indonesia ya. Itu awal mulanya ya. Kalau masalah sosial saya suka sih. Bukan saya berarti baik, bukan. Karena masalah sosial itu kan suka. Dan kedua kan, Ardi itu kan dimulai dari ada laporan ke saya. Itu dari KBRI sebenarnya ya. Oh. Dari KBRI ke KMII. Keluarga masyarakat Islam Indonesia di Jepang. KMII Jepang. Dan saya itu, aku itu bagian dari pengurus badan sosial KMII. Pengurus badan sosial KMII. KMII. Biasanya itu pengurus di badan sosial KMII. Nah, dari badan sosial itu menanyakan ke saya. Pak D, ini ada masalah seperti ini. Ya, ya, ya. Coba dipelajari. Nah, waktu itu siang hari. Setelah itu saya pelajari. Saya telpon orang tuanya. Saya telpon kumyainya, TSK-nya. Saya lihat fotonya. Nangis saya. Nangis itu saya. Nangis. Harus kita tolong. Saya belum tahu itu. Saya cuma telpon orang tuak. TSK-nya. Saya nggak ngorek-ngorek dia asalnya dari mana seragen. Kan saya belum tahu. Kita tolong. Saya langsung ngomong ke KMII. Laporan ke ketua bidang sosial KMII. Kita buat poster. Kita penggalangan dana. Seperti itu. Terus baru kita ada, kita meetingin. Kita rapatin. Besar. Meeting besar di keluarga masyarakat Islam Indonesia Jepang. Kita meetingin. Kita godok. Langsung itu. Timbulah poster itu. Kita bantu dia. Untuk Mas Adli sendirinya, sekarang gimana kondisinya Pak? Jadi gini ya. Sekarang kan kondisi sudah di Indonesia ya. Jadi pengobatan di sini itu sudah kita usahakan. Semaksimal mungkin. Itu sudah sampai rumah sakit terbaik di Jepang, di Tokyo. Itu sampai kita usahakan ke sana. Bukan kita ya. Ada KBRI, ada KMI, ada semua ya. Tim kita ya. Tim dari KBRI, KMI. Kita usahakan sampai sana. Dan sudah semuanya ya. Tapi opsi terakhir. Karena sini sudah semua. Ya opsi terakhir dipulangkan ke Indonesia. Karena sini sudah selesai. Pengobatan di sini sudah selesai. Hanya perlu rehabilitasi. Itu sambil pas itu kan ada pengalangan dana ya. Pengalangan dana. Sebelumnya itu ada pengalangan dana. Kita mulai ya dari KMI, dari Japan Da'wah Foundation Shisoka. Terus kita melibatkan lajismu seragen. Terus kita semua ya. Terus dibantu teman-teman yang di sini semua. Komunitas-komunitas yang di Jepang ya. Wah ada banyak komunitas itu. Melibatkan semua. Saya hubungi semua. Kawan-kawan media saya hubungi semua. Media di Jepangan. Instagram semua saya hubungi semua. Kita bantu dia. Akhirnya sampai juga sampai Hong Kong. Sampai Taiwan, Malaysia. Saya hubungi anak-anak semua. Kenalan-kenalan saya. Kita pengalangan dana. Terkumpulah dana sampai 620 juta lebih. Itu untuk nutup pengobatan RD. Karena asuransi itu tidak bisa menutup semua. Jadi kayak apa namanya. Pampers-nya. Terus kadang orang enggak tahu ya. Asuransinya ada. Tapi tidak bisa meng-cover semuanya. Itu ada namanya Pampers. Ada namanya Pajamanya. Baju tidurnya. Itu harus bayar sendiri. Bukan dari Hokeng. Terus nanti kita pas pengiriman ke Indonesia itu. Tidak hanya RD. RD tidak bisa duduk seharian. Dia maksimal duduk cuma 3 jam. Kita perlu tim medis. Sedangkan perjalanannya 8 jam. 8 jam. Ya kita kirim. Biayanya mahal itu. Mahal biaya kirim RD. 100. 100 jutaan. Iya. 100 jutaan. Rumah sakit sini. Semua. Nanti dilunasi. Terus sampai kita cek loh rumahnya RD itu. Bukan kita ya. Tim ya. Tim dari PCNU Seragen. Terus sampai ngecek rumahnya. Dicek di rumahnya. Kondisi orang tuanya. Kondisi keluarganya. Semua kita cek semua bro. Jadi semua data ada. RD itu sakitnya apa? Semua. Sudah kita cek semua. Dokternya berapa? Ada semua. Pengeluaran biayanya berapa? Ada semua. Itu semua digodok di KMI. Itu untuk Mas Ardi ya? Iya. Kan banyak banget nih katanya Pak Dini yang tadi yang diurusin di Jepang ini. Bukan saya yang ngurusin. Saya hanya menggerakkan aja. Menggerakkan. Menggerakkan kalian semua. Dan kalau boleh tanya nih kalau boleh tanya. Background Pak Dini apa nih? Kok bisa masuk ke KBRI, KNII dan sebagainya gitu. Saya orang biasa bro. Saya pekerja biasa aja. Saya itu engineer ya. Engineer. Engineer di Jepang. Saya engineer dari tahun 2003. Saya tinggal di Jepang dari tahun 2003. Background saya engineer. Kebetulan saya suka kegiatan-kegiatan. Tapi juga nggak bisa bantu semua juga. Ada yang bisa saya bantu, ya saya bantu. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Itu aja. Niatnya seperti itu. Itu aja. Nggak butuh apa-apa. Apalagi kalau urusan nyawa, urusan kemanusiaan. Nangis bro. Banyak kan kasus di sini? Bukan hanya Ardi loh. Boleh dijelaskan lagi dong Pak Dini? Ada dulu sebelumnya kayak ada kasus Tintan, dia sakit. Terus ada kasus Dila. Dia itu satu bulan itu dia TBC, ususnya bolong-bolong itu 100 juta. Ada kasus itu. Ada kasus yang dia nggak bisa makan karena asuransinya belum keluar. Dia nggak punya duit. Ada yang tumor lutut. Ada yang tangannya amputasi. Ada yang meninggal kemarin kan? Meninggal di laut. Tahu kan? Isikawa. Ada yang meninggal di sungai. Tochigi, pengiriman jenazah. Ya saya coba gerakkan teman-teman, kalian semua. Bismillah saya informasikan di media. Teman-teman media saya. Ayo dong kita bantu. Mulangin jenazah nggak murah. Iya, iya, iya. Mulangin Ardi, sakit pun nggak murah. Mulangin jenazah 100 lebih juta. Uang dari mana? Meninggalnya karena di laut, meninggalnya karena di sungai. Bukan karena kecelakaan kerja, nggak akan ditanggung. Biaya sendiri. Tapi ya, ya Alhamdulillah lah dukungan anak-anak di sini, komunitas di sini. Bagus ya. Kalau soal sosial anak Indonesia, keren bro. Keren banget ya. Keren bro. Iya. Saya target Ardi 100 juta. Dalam kurun 2 minggu. Iya, iya. Satu bulan tembusnya berapa? Satu hari tembus 140 juta lah. Wih, kokil sih. Satu bulan dia kumpul 620. Wih, keren. Teman-teman yang keren itu. Teman-teman yang keren gitu loh. Aku itu. Aku cuman. Aku juga pernah ikut ke itunya kan acara yang di Hamamatsu yang waktu itu Pak Dekan. Oh saya tahu, tahu dikabarin itu ya. Itu menurutku solidaritasnya teman-teman yang di sana tuh kokil banget. Baru berapa jam aja itu udah kumpul sekitar 17 mangan gitu. 17 mangan, saya dilaporin itu. Udah masukkan ke kita ya. Saya terima kasih loh ya gitu. Udah itu. Kita gunanya kayak komunitas. Kita berteman di sosial media. Bukan hanya untuk kita terkena. Bukan loh. Kita gunakan media itu untuk hal-hal positif seperti ini. Ya kita apa bermedia untuk menjadikan duit bisa juga. Kita YouTube bisa juga ya. Tapi di samping itu kita gunakan untuk hal-hal yang kayaknya kemanusiaan kayak gitu. Penggalangan dana. Berapa sih ngumpulin seribu yen per orang? Seribu orang seratus juta. Followernya berapa? Berkahnya berapa? Iya bener-bener. Itu sesama aja kita. Gak peduli siapa. Orang mana? Gak peduli. Dari Jawa, dari Medan. Orang ilegal. Kalau orang itu gak punya duit. Apa dia meninggal? Apa dia sakit? Kita bantu lah. Jangan mikir-mikir terlalu jauh. Jangan. Jangan. Oh ini anaknya ini, ini orang Medan. Saya orang Jawa. Kaga? Jangan lah bro. Semua. Dari Lombok. Dari Irian. Dari mana? Kangken. Itu yang pengen saya ke anak-anak seperti itu sih. Iya. Itu aja jadi. Ini kan kasus-kasus yang untuk sakit dan meninggal gitu kan Pak Dek. Kan yang akhir-akhirin juga ada rame banget nih. Kayak kasus-kasus yang kriminal gitu. Orang Indonesia di Jepang. Perampokan. Perampokan. Ada kan tau sendiri. Perampokan. Pegel juga ada kan. Ada. Ada. Parah. Parah tapi nangis sebenarnya bro. Iya. Kenapa harus Indonesia gitu dengernya itu loh. Jarang dulu. Di era saya. Sama sih. Di era saya juga jarang. Hampir gak denger. Sedih bro. Sedih. 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 Prehatin. Prehatin aja saya. Jadi apa namanya ya. Makanya gunanya kerukunan tadi ya. Pertemanan baik ya. Saling tukar informasi ya. Temunya kesusahan. Itu juga lah. Saling. Memberi pengertian. Anak-anak yang disini juga tau sendiri kenapa terjadi perampokan kayak gitu ya. Saya kira bukan masalah uang ya. Jadi kalau itu masalah ini ya. Anak-anak berepaktasi terlalu tinggi ketika kesini. Gajinya berapa sih. Mereka harus tau sih. Habis berapa biaya kesini sih. Dan kuncinya sebenarnya bukan itu. Syukur. Syukur. Datang ke Jepang itu. Kuncinya pertama itu syukur. Syukuri ya. Apa yang kamu cita-cita kan. Wah aku pengen berangkat ke Jepang. Wah setak cita-cita kan. Aku nanti pengen ngumrohin orang tua saya. Pengen buatin rumah orang tua saya. Udah sampai Jepang. Sesuai kontrak itu. Syukuri selesaikan. Kuncinya syukuri. Iya sih. Benar-benar. Kira-kira apa nih buat teman-teman yang mau datang ke Jepang lagi nih. Orang-orang baru. Pesan-pesannya untuk mereka apa Pak? Kalau apa namanya. Sudah sampai Jepang itu ya satu syukuri. Satu syukuri. Syukuri. Kedua setelah kita mensyukuri itu kita bisa menyukai. Menyukai. Jalan hal apanya nih? Pekerjaan itu. Pekerjaannya. Pertama kan kita dihadapkan kan. Kita bahasa dengan bahasa orang Jepang. Berarti kita bahasa gak nyambung kadang kita kurangkan. Kalau kita udah syukur dulu seneng dulu wajah kita. Positive vibe lah. Oke oke. Ketemu kan. Oh kita. Oh ayo juga kenceng gitu kan. Setelah itu kita menyukai. Setelah kita menyukai. Kita kan berarti kan udah seneng menyukai kan. Suka dengan pekerjaan itu yang berat jadi ringan. Ngeluhnya kurang. Di situ itu kunci di awal. Syukuri. Sukai. Setelah itu komunikasi terjalin dengan orang sekitar. Kita dihargai. Bahasa kita kurang. Tapi kalau kita menyukai yang berat jadi ringan semangat kita bertambah. Orang ngeliat itu. Kuncinya di situ sih. Kuncinya di situ. Ngeluh kita kurang. Kalau udah ngeluh kan. Mukanya ibaratnya mau berangkat kejajah. Ah males. Ah orang itu. Ah toxic. Ah urusel. Ah misi. Jangan. Kalau kita menunjukkan apa namanya kinerja kita yang bagus. Egaul lah kalau bahasa jepangnya. Egaulnya itu kan. Nyenang kayak gitu. Orang jepang. Oh ayo gosay mas. Oh ayo gosay mas. Enak tuh. Enak ya. Enak tuh. Tapi kalau kita udah. Ah males. Temberut. Temberut. Tusam. Yang berat bukan jadi ringan. Berat. Tambah berat lagi. Nah jadi kuncinya syukuri. Sukai. Udah. Bahasanya nanti meningkat. Bahasa tingkatin. Pasti dihargai. Soal gaji. Ngikut. Ngikut ya. Insya Allah ngikut. Rezeki gak bisa kita kejar bro. Iya ya ya ya. Kita kan gak tau bulan pertama. Pas sepi. Pas datang ke sini. Raminya pas bulan 8. Datangnya pas bulan 2. Kita kan belum tau. Iya sih. Orang pasti menghargai bro. Ada satu dua sih. Ada satu dua perusahaan sih. Tapi enggak semua. Jadi kuncinya kalau saya disitu sih. Bukan bulat anak-anak yang baru datang kesini sih. Kuncinya. Oke oke. Kalau untuk orang-orang yang udah disini. Tapi biar gak ada kejadian-kejadian. Kayak kriminal-kriminal kayak tadi Pak Deh. Apa sih yang ingin disampaikan. Sampaikan ke mereka gitu. Biar gak terjadi lagi gitu. Kriminal-kriminal kayak gitu. Kalau kriminal itu ya. Kan menurutku sangat disayangkan banget gitu. Sangat. Sangat disayangkan. Pikirkan. Pikirkan orang lain. Jangan mikirin diri sendiri bro. Iya. Pikirkan orang lain. Kalau udah tadi mensyukuri. Tau rasa syukur. Berarti kan ekpektasi terlalu tinggi. Bisa mengelola keuangannya. Melola keuangannya. Menjaga lah. Iya. Orang kadang di luar negeri itu. Ujiannya ada dua. Yang paling besar itu. Ujian keuangan. Materinya. Lebih. Sama ujian. Apa namanya itu. Kebebasannya. Oh iya juga. Kebebasannya lebih luas di luar negeri bro. Iya. Di sini mah minoritas kan. Gak ada suara adan. Siapa yang ingetin bro. Iya sih. Keuangan kita terlalu tinggi. Wah. Kita biasanya beli ini. Beli itu. Beli ini. Akhirnya apa? Lupa cita-cita awal. Iya sih. Uangnya habis itu ini. Pak Cinko. Wah bikinnya biar dapet gede. Gak ada judi yang bikin kaya. Bener. Judi online. Iya. Markasnya semua di situ. Akhirnya gak punya duit. Akhirnya. Iya. Menghalalkan segala cara. Bukan menghalalkan. Lupa mereka. Lupa. Terus kebebasan ya. Kebebasan terlalu diumbar ya. Di sini ya. Bisa kesana kemari. Icimang goseng. Icimang goseng. Main ke tempat perempuan ya. Perempuan itu paling repot ya. Iya bener. Pergaulan bebas ya. Itu yang sering sekarang gak hamil di luar nikah banyak. Sekarang banyak ya di sini. Baru tahu aku. Saya gak mau ngomong sih. Tapi kalau. Ya itu kebebasan itu. Jadi diuji. Anak-anak teman di sini ya. Pesan saya itu. Kita itu diuji dua hal. Kita diuji masyarakat yang berlebih. Diuji dengan kebebasan yang lebih luas. Kita di sini gak ada yang ingetin. Gak ada orang tua. Gak ada yang menegur. Gak ada yang ingetin perilaku kita. Bukan saya ini sok loh. Bukan loh ya. Itu nyata. Kalau kita gak ada. Gak ada yang menegur. Lupa semua kita. Keluar malam gak ada yang ingetin. Iya sih. Nginep di mana. Napsu. Setat. Akhirnya kan. Kita tanya kanda. Itu yang saya sayangkan ya. Apalagi perempuan ya. Sampai sini hamil. Terus sampai sini perampokan kemarin ya. Karena di penjara. Nama Indonesia tercoreng loh bro. Iya sih. Kasian adik-adik kita yang di Indonesia loh. Iya sih. Yang ingin ke sini masih jutaan. Jadi susah ya. Ada yang ngomong gak berpengaruh. Siapa bilang bro. Diawasi. Iya. Kita dicatat. Itu ada catatan di migrasi itu. Perusahaan akan merasa takut. Sekarang ke kombini. Obacang-obacang ngeliat orang asing. Udah kayak gimana gitu kan. Iya. Merasa gak? Kalau saya merasa sih. Kalau saya merasa. Jadi. Apa sih? Tolonglah. Jangan pentingin diri sendiri. Pentingin orang lain. Adik-adik kita yang di Indonesia masih banyak. Iya. Sebenarnya. Menurutku kalau dia mikir diri sendiri juga pun. Ini merugikan diri sendiri juga loh Pak. Iya. Mereka kriminal akhirnya ditangkap penjara. Dia rugi. Kalau dia mikir diri sendiri. Oh. Jangan ini deh. Jangan kriminal deh. Nanti aku di penjara. Itu kan juga bisa. Iya. Iya. Kalau dia mikir diri sendiri pun sebenarnya. Enggak. Harus juga ngelakuin itu gitu. Entah. Iya. Entah. Apalagi yang merampok kemarin. Yang berita itu ya. Iya. Merampok orang Jepang itu suatu kebodohan. Kalau saya bilang. Maaf loh ya. Kebodohan. Kebodohan yang kamu sengaja. Orang Jepang apa bawa uang? Iya. Bener. Iya. Orang Jepang itu bawa kombini. Sekarang pakai kartu semua. Iya. Ke tempat itu. Konvinian store. Sekarang pakai kartu semua. Pakai HP pun bisa. Kajidohan baik ini pakai HP. Di situ dia. Nggak pakai uang. Mau ngerampok dia bawa nyabra. Seribu yen. Ratu ribu. Ini kalau boleh jujur nih Pada. Ini aku tunjukin nih. Isi dompetku berapa. Aku nggak bawa uang cash. Beneran. Aku nggak bawa uang cash. Teribu yen bro. Aku pakai kartu. Aku pasti pakai kartu. Kartu semua. Pakai kartu. Karena lebih bendri di sini tuh. Kemana banyak. Kalau ini kan kereta semua pakai kartu semua tuh. Mau pakai ricik. Mau nyolong orang Jepang itu ricik itu dapetnya itu. Ini seratus ribu doang. Nggak. Kasih yang kemarin katanya kan cuma enam ratus yen dia. Iya. Kenapa ngerampok cuma enam ratus yen. Bukan. Yang salah kamu. Orang Jepang kok dirampok. Bukan kok ngerampok seratus yen. Kok ngerampok cuma seratus yen. Bukan. Kamu itu bodoh yang kamu sengaja. Ngerampok orang Jepang itu loh. Nggak ada yang bawa duit bro. Coba ke kombini. Orang laki-laki kalau beli jajan jus. Ada yang dia beli pakai ini uang kertas gitu. Nggak ada kayaknya. Ayo ke kombini bro. No. Kartu. Apa pakai itu. Apa pakai ricik. Uang receh. Kebodohan yang disengaja. Menurut saya sih. Menurut saya. Mungkin teman-teman berpendapat lain. Menurut saya seperti itu sih. Iya. Di samping memang perilaku mencuri itu salah. Disalahkan. Apapun alasannya. Ini itu. Ini itu. Gajiku kecil. Nggak lah. Nggak lah. Nggak. Nggak boleh. Kita melakukan sesuatu kejahatan. Dengan alasan amapun. Tidak boleh. Tuju. Setuju. Oke. Itu. Terakhir nih. Terakhir. Terakhir Mbak. Iya. Apa nih. Pesan-pesan. Pesan-pesan yang ingin disampaikan ke orang-orang yang belum ke Jepang tapi pengen ke Jepang. Oke. Yang di Indonesia ya. Yang di Indonesia. Apa namanya ya. Ketika di Indonesia itu yang pengen ke sini itu apa namanya ya. Belajar ditingkatin. Oke. Belajar. Kita tinggal di negara yang memang beda bahasa ya. Bahasa itu kunci utama. Oke. Yang kedua mental. Kedua mental. Mental. Kita nggak tahu kedapat perusahaan apa. Ya. Di masa rame apa. Di masa sepi. Ya. Kita ketemu orang apa. Yang diutamakan ya bahasa mental. Yang ketiga. Jangan terlalu beres. Ekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasi. Terlalu tinggi. Jadi di Indonesia. Udah gaji 30 jutaan. No. Gaji maseng-masa standar. Kecuali lembur sampai jam 12 malam. Tapi kamu harus ingat diri kamu. Jadi kuncinya tadi. Satu. Apa namanya. Belajar bahasa Jepang. Mental. Jangan terlalu berekpektasi terlalu tinggi. Itu saja. Karena apa. Kalau terlalu berekpektasi terlalu tinggi. Jatuhnya. Semakin sakit ya. Sakit bro. Itu aja yang diutamain ini. Tahu diri kita lah. Kita mau di Jepang mau jadi apa sih. Ya. Jadi bos. Jadi kuli kita. Ya. Jadi tenaga. Jadi harus tahu diri kita itu siapa. Kalau kita dimarahi. Wajar. Kita itu kuli kok. Kita itu karyawan kok. Gak mau dimarahin. Gak boleh. Mentalnya disiapin. Dimarahin wajar. Oke. Oke. Tapi kalau bahasa meningkat. Mental kuat. Epektasi ya ada. Syukurilah. Gitu. Jadi. Kuncinya disitu. Oke Rizal ya. Keren banget Pak. Pak D. Keren banget. Keren banget. Apa namanya ya. Lalu selalu 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 selalu. Saya ini ajalah. Saya itu pengen melihat. Keprihatinan saya itu tentang pengangguran di Indonesia. Terus tentang anak-anak yang mantan ex-Jepang banyak yang gak berhasil. Saya gak mau ya. Semua yang kenal saya. Moga-moga berhasil semua. Sukses semua. Amin. Terus pengangguran di Indonesia. Kesini anak-anak muda dengan gaji kecil bisa kesini bisa nabung yang banyak. Bisa jadi pengusaha. Iya. Itu cita-cita saya. Amin. Nangis bro pengangguran di negeri kita. Iya. Kuliah gak tarik kerja sulit. Itu kan. Semangat lah. Semangat semua lah. Terima kasih banyak. Sihat-sihat loh Zalio. Iya. Terima kasih. Jarang kita ketemu loh. Iya. Panutan ini bro. Ini yang lebih panutan. Youtube Japan. Follow Rizal Japan bro. Thank you. Banyak informasi disitu. Orang yang baik. Amin. Turu penggalangan dana cepat dia. Siap. Bantu. Siap. Motonya suka saya. Thank you. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax